oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung lagi ya di channel aku sekarang aku mau bacain untuk curi hakem ini kabar curi hakem ini di malam hari ini tau anginnya gede banget ya di luar jangan sampai ini loh apa ya gak pake sweater gitu nah ini tuh lagi energinya ingin berpindah tempat yang benar-benar ngerasa nyaman dan ada hal yang membuat kalian itu tiba-tiba energi yang selesai dari perjalanan menuju perjalanan yang baru atau mungkin kayak yang udah lelah di satu hubungan meninggalkan hubungan tersebut karena ada kepasrahan ada kerelaan ya jadi mampu untuk meninggalkan situasi itu karena mungkin udah banyak banget kesempatan yang udah diberi akhirnya pergi juga gitu karena ini udah berapa kali ya kalian memberikan kesempatan yang bertubi-tubi kesempatan yang banyak tapi hasilnya malah sakit bertubi-tubi ya ataupun ada energi yang akan pergi mengunjungi kerabat mungkin ya yang jauh di luar kota ataupun yang di luar negeri ini ada energi yang seperti bintang yang berkilauan di angkasa ya ingin memberikan satu gambaran bahwa jodhak ini berkata saya mampu untuk melakukan apapun tanpa harus merukikan siapapun karena saya adalah orang yang mandiri dan bisa bersinar dan terang di dalam kegelapan gitu jadi energi yang tidak energi yang tidak takut untuk melangkah energi yang tidak pantang menyerah terhadap satu situasi yang kayak yang orangnya ini tidak takut gitu sama perjalanan hidup yang banyak liku-liku tuh ada beberapa yang mengatakan itu tidak jadi masalah kayak gitu ini ada energi yang dari luar yang memberikan interpensi ya terhadap gemini gitu ada energi yang mulai mencoba untuk semangat dalam mencari apa yang diinginkan gitu karena beberapa berpikir jodhak gemini itu sekuat apapun seberat apapun mampu gitu karena tahu bahwa ketika pergi ke satu tempat yang memang ada peluang udah tahu gitu hasilnya itu berapa gitu jadi jodhak gemini itu udah bisa memprediksi arahnya itu kemana dan berapa hasil yang nanti akan bisa diterima kayak gitu mungkin atau energi yang ingin mandiri jodhak ini tuh orang yang paling percaya diri dalam tindak tanduknya dalam satu apa ya pergerakannya gitu kayak gitu wow nah ini seseorang kalau udah ada kartu ini tuh menandakan bahwa dia adalah seseorang yang mempunyai kebijaksanaan yang tinggi ya dia udah banyak menghadapi siklus kehidupan yang menyakitkan dan mengambil arahnya itu hikmahnya itu adalah sebagai pelajaran hidup yang paling besar jadi jodhak gemini itu lebih mengutamakan pengalaman daripada teori orangnya banyak banget mengalami beberapa apa ya udah ngalamin segala macem lah gitu jadi dia udah bisa menjadi seseorang yang lebih penyayang bijak dan menghargai setiap apapun siapapun gitu jadi orangnya emang gak pernah milih-milih juga ya kalau dia deket sama siapa gitu karena dia itu kayak down to earth gitu rendah hati banget nih ya pada saat posisi dimana masalah yang dulu pernah hadir itu dijadikan sebagai motivasinya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih maksimal dari sebelumnya nah ini tuh tentang sesuatu yang logis ya sesuatu yang karena orang bijaksana ya jadi gak pernah ngejas orang lain gitu untuk menyalahkan orang lain itu gak mudah buat judia kemini itu ini kayak aku lagi bacain spirit profesional gitu ya yang dia penuh dengan dia lebih mengutamakan kecerdasan daripada apa ya obsesi kayak gitu ya nah terus ini juga ada seseorang di luar sana yang udah sendiri juga gitu ini udah keputusan yang bener-bener diambil itu udah beberapa tahun kebelakang gak sari dua hari ini keputusan yang bener-bener udah diambil ini sendiri ini ada beberapa yang sendiri dan pergi tanpa ada satu apa ya gak gak nunggu-nunggu gitu kalau memang dia udah ngerasa gak dihargai ataupun dia mempunyai ide dia lakukan tanpa harus banyak berdebat gitu orangnya gak suka berdebat gitu ini ada energi yang sendiri ya itu karena mungkin karena ini tuh orangnya profesional gitu jadi endingnya itu banyak yang menghargai ini tuh energinya tentang kerjakan rahasia untuk sekarang dan lebih mementingkan masa depan penampilannya tuh rapi kayak gitu nah terus orang yang kalian orang yang dipercaya yang berwibawa yang mempunyai kelebihan mungkin dari segi intelektual gitu ya jadi mereka itu lebih percaya keide dan gagasan yang dikasihin oleh judiak ini gitu ini ada beberapa yang menjadi seorang pemimpin dalam perusahaannya ataupun dia punya apa ya jadi seorang figur yang bisa memberikan solusi mungkin ya kayak ketuanya satu apa ya kayak organisasi gitu guys jadi dia itu jiwa pemimpinnya dia itu bener-bener dikagumi oleh banyak orang orang kayak gitu oke nah gitu ya nah terus adanya juga ini energi yang adanya pernikahan gitu yang mungkin kalian ataupun ada energi yang merindukan kebahagiaan dalam rumah tangganya jadi disini tuh kayak ada sesuatu yang diimpikan oleh seorang yang membuat apa ya jadi ada sesuatu yang sangat diimpikan oleh gemini yaitu kebahagiaan keluarga karena keluarga itu nomor satu ya ada beberapa yang udah sendiri ada juga yang melanjutkan pernikahan kembali dengan orang yang baru gitu jadi gak pernah selesai dari satu keadaan jadi selalu membuka peluang untuk hidup lebih baik kayak gitu memimpikan lagi hubungan yang baik dengan seseorang dan ingin menjadi keluarga yang sakinah kayak gitu nah ini hadirnya sesatu kebaikan gitu ya karena adanya tentang energi leluhur yang mendampingi setiap apapun yang dilakukan oleh judiak gemini gitu jadi ada bantuan spirit guide-nya gitu yang memegang erat gitu jiwanya jiwanya jadi kreatif jadi penuh dengan apa ya daya visualitas yang tinggi yang dibutuhin banget sama lingkungannya gitu ya mungkin alangkah baiknya sering berdoa ya mendoakan siapapun ataupun ada keluarga yang yaudah aku apa sih namanya aku tahu ini orangnya ini kuat dalam imannya dan keagamannya good good banget spiritnya udah bagus ya udah apa ya udah bukan bagian aku untuk ngasih sesuatu yang mungkin kalian udah biasa ngelakuinnya gitu ya ini salah satu tanda-tanda jika kemunculan ini adalah orang yang spiritualnya tinggi gitu lah ini lebih ke energi spirit kerja ya yang masa depan dulu gitu kayak gitu orangnya lebih mengutamakan prinsip-prinsip yang digenggam kuat sama apa ya keluarganya gitu nah satu lagi ada beberapa energi yang akan segera melangsungkan pernikahan mungkin ya kayak gitu tapi disini tidak ada satu ini ya kayak kegalauan itu gak ada gitu mungkin ini ada salah satu yang mungkin bisa mewakili perasaannya seseorang yang di luar sana ya nah ini tuh ada jumpa lagi ya mungkin ada beberapa yang akan ketemu dengan relasi nah ini ada sampai akhir waktu mungkin hubungan yang nanti akan kalian jalin itu nantinya itu hanya maut yang memisahkan gitu terus ada samudera pasifik aku tahu nih kalau memang udah ada spirit guide itu pasti berhubungan sama samudera pasifik jadi orangnya tuh luas dalam berpikir ya luas dalam berpikir luas dalam arti itu dia jadi kalau mikir itu orang-orang intelek itu gimana berpikirnya penuh dengan keunikan jadi tipe-tipe yang kayak gini tipe-tipe yang dipercaya ya sama setiap lapisan terutama lapisan atas gitu guys nah terus katakan pada dirimu bahwa aku bahagia ya jangan lupa bahagia gitu guys ya energy new lives Tuhan tahu kapan merbuat adil kepadamu gitu jadi kalau misalnya ada yang belum tercapai itu belum waktunya gitu kamu selalu keimpikan berarti yang tadi itu yang nge-pans sama kalian yang tadi itu emang beneran ada gitu yang mungkin secara terang-terangan ataupun yang tersembunyi yang mungkin satu tempat dengan kalian gitu sesirkelnya gitu ya yaudah mungkin disini ada inisial ya nama dari temen-temenmu atau sahabatmu yang kangen ataupun mantan kalian yang masih ada disini i i k l j f u i t t a a c f u nah karena kalian itu termasuk orang yang jenius ya jadi kadang-kadang ada yang suka juga gak tau gitu kalian tuh anggapnya kalau ada yang sebawah kalian adik kalau ada yang seatasnya kakak gitu padahal mungkin mereka mempunyai perasaan tertentu juga sih ke kalian nah kayak gitu aja mungkin untuk perlindungan jodhia gemini mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan menambahkan risonet kalau punya gak risonet berarti bukan energinya gitu ya oke makasih udah nonton videonya sampai ketemu lagi di pembacaan untuk gemini selanjutnya dadah